Mati Memanfaatkan gangguan sesaat Feng Hao, Peng Jing melancarkan serangan mendadak. Naga api itu melonjak, membakar segala sesuatu yang dilewatinya saat ia langsung menuju Feng Hao. Peng Jing, kamu berani. Suara geram bergemuruh saat aura Raja Bella diri turun dari langit dan menghantam tengkorak naga api. Api ungu memerci kemana-mana saat naga api agung itu langsung musnah, hanya menyisakan kawah besar di tanah dan hangus hitam. Selanjutnya, sosok pria parubaya melintas dan muncul di langit yang dipenuhi aura mengesankan. Dia seperti dewa yang turun ke dunia. Aura di sekitarnya yang bisa membunuh segala sesuatu yang dilewatinya tersebar ke dalam ketiadaan oleh lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya. Itu tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Jelas sekali bahwa pria parubaya ini adalah ahli super Raja Bella diri. Chen Xi Pria parubaya ini adalah tetua terbaru dan termuda di Sterry Palace. Perselingkuhannya dengan Du Yueru telah menimbulkan kegemparan, dan setelah dia naik menjadi Raja Bella diri, kisahnya telah menyebar ke seluruh wilayah Nefrite. Sepasang kekasih yang tergila-gila akhirnya menjadi sepasang kekasih. Fiuh! Petik 2 Karena perawatan Chen Xi yang disengaja atau tidak, Feng Hao akhirnya punya waktu untuk mengatur nafas, tetapi alisnya berkerut erat. Dia tidak ingin menyaret Chen Xi ke dalam masalah ini, dan situasi saat ini berada di luar kendali Chen Xi. Terlebih lagi, begitu berita itu menyebar, bahkan istana berbintang di belakang Chen Xi tidak akan membiarkannya pergi, bukan? Chen Xi, apa yang membawamu ke sini? Ekspresi Peng Jing jelek, dan matanya berkedip. Dia tidak takut pada Chen Xi. Dia telah menjadi Raja Bella diri selama 200 tahun, dan tentu saja, Raja Bella diri baru seperti Chen Xi tidak bisa dibandingkan dengannya. Alasan dia begitu takut pada Chen Xi adalah karena Du Yueru dan kekuatan keluarga Du. Dapat dikatakan bahwa jika keluarga Du ingin membunuh Peng Jing, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena leluhur keluarga Du adalah seorang ahli super sejati, salah satu tetua tertinggi istana berbintang. Oleh karena itu, dia harus mempertimbangkan tindakan Chen Xi, atau dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Di dunia di mana yang kuat dihormati, yang lemah bisa dilenyapkan kapan saja jika mereka membuat marah yang kuat. Astaga! Chen Xi mendarat di samping Feng Hao, menata pemuda di depannya, hatinya juga cukup terkejut. Situasi di depannya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Namun, sekarang digunakan untuk menghadapi pemuda yang hanya seorang Grandmaster Seni Bella diri ini. Artinya pemuda di depannya itu tidak sederhana. Lebih jauh lagi, dia telah mencapai tingkat yang bahkan harus diwaspadai oleh seorang Raja Bella diri. He he, lumayan. Mata Chen Xi berbinar saat dia dengan lembut berkata kepada Feng Hao, Cek cek, kamu jauh lebih kuat dariku. Tiga Raja Bella diri dan ratusan orang suci Bella diri tingkat tinggi sebenarnya mengepung seorang pemuda. Jika hal ini tersiar, rahang banyak orang akan terkilir. He he, kulit Feng Hao perlahan mendapatkan kembali warna kemerahannya. Dia melirik ke sekelilingnya, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Dia hanyalah jeroan kedua dari Grandmaster Seni Bella diri. Namun, dia mampu membuat begitu banyak praktisi kuat mewaspadainya. Ini sudah merupakan tindakan yang menantang surga. Bahkan jika darahnya tumpah dan dia mati di depan barisan besar, itu tetap merupakan suatu kehormatan bagi seorang Grandmaster Seni Bella diri. Melihat pemandangan ini, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam ketika mereka melihat ke arah Peng Jing dan dua Raja Bella diri lainnya. Karena Duklan di belakang Chen Xi, ekspresi ketiga orang itu juga sangat jelek. Mata mereka berbinar saat menatap Feng Hao dengan curiga. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Mungkinkah Hao Fan ini berasal dari Duklan? Hao Fan hanyalah alias. Jika dia benar-benar berasal dari Duklan, maka mereka harus berpikir dengan hati-hati. Meskipun mereka sangat arogan, jika mereka menghadapi makhluk super kuat, kecuali mereka mendapat perlindungan dari orang suci, yang ada hanyalah jalan kematian. Orang ini adalah tamu terhormat Istana Berbintangku. Apakah kamu tidak menghormati Istana Berbintangku dengan tindakanmu? Chen Xi berbalik dan memarahi dengan wajah cemberut. Mendengar kata-katanya, hati semua orang menjadi ringan. Jadi dia bukan dari Duklan. Hanya saja Chen Xi mengenalnya. Peng Jing tentu saja tidak berani berbicara. Kekuatan Balai Sekte bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Balai Sekte. Istana Berbintang, Chen Xi, betapa arogannya dirimu. Jangan bilang kalau Istana Berbintangku takut dengan Istana Berbintangmu. Raja bela diri laki-laki yang berdiri di sebelah kiri dengan samar mengernyitkan alisnya. Cahaya terang berkedip di matanya saat dia melangkah maju. Kata-katanya sepertinya sangat menghina Istana Berbintang. Salah satu dari enam ola, Sterry Palace menduduki peringkat kelima di antara enam ola. Angka tersebut juga dinilai sangat rendah. Oleh karena itu, sebagai tetua Istana Berbintang yang menduduki peringkat kedua di antara enam ola, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berbicara sedemikian rupa. Dengan dia yang memimpin, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Aura mereka perlahan melonjak, menunjuk langsung ke Feng Hao. Kurang ajar. Chen Xi berteriak dengan suara rendah. Aura seluruh tubuhnya tersapu, menghancurkan semua aura. Matanya berkedip saat dia melirik ke arah seniman bela diri terhormat. Tidak ada yang berani menatap matanya, mereka semua menundukkan kepala. Chen Xi, mungkinkah Istana Berbintangmu ingin memonopolinya? Biarku beritahu, lupakan pintunya, bahkan tidak ada jendela. Raja bela diri dari Istana Berbintang mengertakkan gigi saat dia berbicara. Dari sudut pandangnya, Istana Berbintang mengirim Chen Xi karena dia mengenal pemuda ini. Selain itu, Chen Xi mendapat dukungan dari pendukung kuat seperti keluarga Du, dan juga dapat mengintimidasi hati orang lain. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu, menggunakan kesempatan ini untuk secara paksa mengambil pemuda ini untuk dirinya sendiri. Omong kosong. Chen Xi sangat marah, melotot dan berteriak dengan marah. Dimarahi sedemikian rupa di depan banyak orang menyebabkan wajah Raja Bela diri dari Istana Berbintang berkedut, ekspresinya berubah jelek. Aku akan menghentikan Chen Xi, kalian cepat kalahkan bocah itu. Sambil menggeram, dia mengambil inisiatif menyerang, mengirimkan telapak tangan ke arah Chen Xi. Terlepas dari banyaknya harta karun unik, pemuda ini harus mati. Kalau tidak, jika dia menjadi dewasa, dia pasti akan menjadi bencana besar. Pada saat itu, yang akan mati adalah dia. Cepatlah, aku akan membantumu menghentikan mereka. Teriak Chen Xi, bergerak maju menemui mereka. Pada saat yang sama, dia mengirimkan telapak tangannya ke arah Peng Jing dan Raja Bela diri lainnya. Baru saja, Feng Hao juga curiga bahwa Istana Berbintang telah mengirim Chen Xi ke sini. Namun, dari situasi saat ini, tidak peduli apa motif Istana Berbintang, Chen Xi dengan tulus datang untuk menyelamatkannya. Pak Man Chen, hati-hati. Tidak ada waktu untuk ragu sekarang. Sambil berteriak, Feng Hao menginjak udara ke arah lain. Tidak ada jejak pergerakannya, tidak ada yang tahu di mana dia akan mendarat selanjutnya. Dia hanya bisa terus memperluas jangkauan auranya, menggunakannya untuk menekan lingkungan sekitar. Sepotong demi sepotong, tanah runtuh, dan hutan berantakan. Api ungu berkedip di matanya, Feng Hao secara khusus mencari mereka yang memiliki titik lemah. Yang terhormat bela diri dari alam kedua, alam ketiga, ahli mendarat. Meski akan ada dampak dan cedera pada tingkat tertentu, baginya, itu masih dalam kisaran yang bisa diterima. Bantuan hari ini, saya akan mengingatnya. Di masa depan, saya pasti akan berkunjung. Suara pemuda itu terdengar dari jauh, menyebabkan pertarungan di tempat kejadian terhenti. 462 Gunung-gunung runtuh, bumi runtuh, pepohonan dan bebatuan semuanya hancur. Adegannya berantakan, seolah-olah telah terjadi pertempuran besar. Aku akan mengingat bantuan hari ini, aku pasti akan mengunjungimu di masa depan. Pemuda itu sudah jauh, tapi suara dinginnya masih terdengar di udara. Saya pasti akan mengunjungi Anda di masa depan. Kalimat ini menyebabkan hati orang banyak tenggelam, termasuk ketiga raja bela diri. Jika itu orang lain, mereka tidak akan peduli, tapi pemuda ini adalah seseorang yang lolos dari pengepungan dua raja bela diri dan ratusan raja bela diri. Siapa yang bisa mengabaikan orang seperti itu? Haha. Melihat ekspresi jelek di wajah Starlight Hall Martial King, Chen Xi tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Feng Hao terlalu menentang surga. Teknik gerakan hantu dan tanpa jejak itu memang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan merasakan sakit kepala. Dia hanya seorang pemuda rilem marsial leluhur, tapi dia telah menyebabkan tiga raja bela diri dan ratusan raja bela diri merasa sakit kepala. Jika berita ini tersebar, akan menimbulkan keributan besar. Mengejar. Raja bela diri dari Aula Cahaya Bintang menatap tajam ke arah Chen Xi. Dengan raungan teredam, dia melompat dan mengejar Feng Hao. Seketika, suara hembusan udara bergema tanpa henti di atas pegunungan. Mereka masih belum berani menyentuh Chen Xi. Belum lagi apakah mereka bisa membuatnya tetap tinggal atau tidak, yang paling penting adalah ahli super keluarga du terlalu kuat, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Wajah Chen Xi penuh senyum saat dia melambai pada siluet mereka yang akan berangkat. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius. Dia merasa situasinya semakin serius. Bahkan Starlight Hall Marsial King mau tidak mau harus bergerak, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Namun, Chen Xi tidak terburu-buru, karena paling lama dalam sehari, berita itu akan menyebar. Pada saat itu, dia secara alami akan mengetahuinya. Aduh! Dia masih mengkhawatirkan keselamatan Feng Hao, jadi dia mengikutinya. Kita harus menemukannya. Kita harus membunuhnya. Suara Raja Beladiri menyebar hingga ribuan mil. Seluruh pegunungan terguncang oleh gelombang suara. Sebagian besar binatang buas di hutan mati di tangan para ahli yang ingin melampiaskan amarahnya. Seluruh pegunungan dipenuhi dengan bau darah yang samar. Namun, saat ini, Feng Hao sudah berada ribuan mil jauhnya. Di hutan yang sunyi, auman binatang buas dan tangisan serangga terdengar. Di bawah tebing, di tengah gunung, Feng Hao telah membuat lubang besar. Dia bersembunyi di sana, memulihkan luka di tubuhnya. Setelah sekitar dua jam, wajah Feng Hao, yang sepucat selembar kertas, akhirnya kembali berwarna. Luka di tubuhnya hampir sembuh total, namun masih ada rasa lelah yang kuat di antara alisnya. Meskipun dia telah menyempurnakan kristal bela diri untuk mengisi kembali esensi bela diri di tubuhnya, kelelahan yang dia rasakan karena berjalan di udara terus-menerus bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh kanon kelangkaan ilahi. Fiuh! Setelah menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao membuka matanya. Cahaya di matanya masih sedikit redup. Sepertinya aku perlu istirahat sebentar. Feng Hao mengambil keputusan saat dia merasakan kelelahan yang meresap ke dalam jiwanya. Cahaya ungu berkedip di matanya saat dia mengamati sekelilingnya, sebelum menutupnya. Sejak saat itu, dia akan mengulanginya setiap setengah jam atau lebih. Kalau tidak, jika dia dikelilingi oleh Raja Bela Diri lagi, tidak akan ada Censi kedua yang menyelamatkannya. Istirahat ini berlangsung selama tiga hari. Dalam tiga hari ini, seluruh wilayah Nefrite berguncang sekali lagi karena dia. Baru sebulan sejak dia muncul. Dia diburu setelah dikabarkan memiliki senjata harta karun spiritual. Setelah mengungkapkan dirinya, dia diprovokasi oleh para jenius dan membuat klaim arogan. Pada akhirnya, dia memenangkan lebih dari selusin pertempuran di Virtuous Gathering City dan bahkan mengalahkan jenius dari sekte Liaolan, Tanran. Kemudian, dia diburu lagi karena rumor tentang senjata harta karun spiritual. Dua marsial honorables tingkat ketiga menculik Tanran, dan kemudian dia diburu oleh marsial King Peng Jing dan yang lainnya, memaksanya masuk ke area terlarang Lofty Dragon. Kemudian, keajaiban dimulai. Setelah memasuki area terlarang, dia tidak hanya tidak mati, tapi dia juga mendapatkan tubuh naga hampa yang dapat ditempa menjadi senjata harta karun spiritual, buah naga sejati yang bahkan didambakan oleh tabib peringkat surga, dan seorang keturunan. Dari naga hampa yang bisa melarikan diri dari seorang sage. Masing-masing dari ketiga item ini luar biasa. Yang paling menarik adalah keturunan naga hampa. Jika dia bisa mendapatkan bantuan seperti itu, dia tidak akan kesulitan membentuk Aula sendiri di masa depan. Siapa yang mampu menahan godaan seperti itu? Bahkan makhluk kuat pun akan iri dengan hal seperti itu. Apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan semua orang di wilayah Nefrite. Beberapa orang yang lebih jelibahkan mencatat kisah tersebut dalam catatan mereka. Kalimat pertama dari buku itu adalah bahwa dia adalah keajaiban. Setiap orang yang telah membaca buku ini harus mengakui bahwa buku ini hanya dapat digambarkan sebagai keajaiban. Dia masih remaja dan budidayanya tidak tinggi. Dia hanya seorang leluhur bela diri. Namun, dia dikelilingi oleh ratusan marsial honorables tingkat tinggi. Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia dengan mudah mengambil kepala dua orang jenius, termasuk Tanran. Kedua sekte itu sangat marah hingga mereka muntah darah. Setelah itu, dia dikepung oleh tiga raja bela diri dan ratusan yang mulia bela diri tingkat tinggi. Karena kemunculan Censi, raja bela diri dari Aula Cahaya Bintang dihentikan. Dua raja bela diri dan ratusan yang mulia bela diri tingkat tinggi, barisan yang begitu mewah, sebenarnya tidak dapat menghentikannya untuk pergi, sehingga dia dapat melarikan diri dengan mudah. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, pernahkah ada orang yang berhasil mencapai prestasi seperti itu? Bahkan jika seseorang mencari di dalam buku, mereka tidak akan dapat menemukan siapapun. Teknik gerakan hantu tidak memiliki jejak, tidak ada petunjuk, seperti hantu. Ini adalah bakat dari Azure Dragon yang legendaris, pemimpin dari lima binatang ganas besar dari daerah sunyi kuno. Legenda mengatakan bahwa Azure Dragon dapat berjalan di udara sesuka hati, menempuh jarak jutaan mil dalam satu langkah. Banyak orang suci telah mati di bawah cakarnya. Bahkan kilin, phoenix api, macan putih, dan kura-kura hitam yang sangat arogan, yang juga merupakan bagian dari lima binatang ganas besar, dengan patuh menghormatinya sebagai pemimpin mereka. Pemuda ini sepertinya mewarisi bakat Azure Dragon dalam berjalan di udara. Meskipun dia tidak bisa berjalan jutaan mil dalam satu langkah seperti Azure Dragon, dia masih tidak bisa dilacak dan dilacak. Seluruh wilayah Nefrite gempar karena berita ini. Manusia bisa mewarisi bakat Azure Dragon. Para jenius yang pernah bertarung dengannya tahu bahwa kekuatan aneh orang ini adalah tirani. Satu pukulan seringkali bahkan melukai tulang. Para martial honorables yang telah melawannya tahu bahwa anak ini memiliki fisik dan pertahanan setengah monster. Dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Apakah ini berarti dia mewarisi bakat kekuatan kilin dan bakat pertahanan kura-kura hitam? Mungkin, mungkin dia sedikit istimewa. Berjalan di udara dilakukan oleh keturunan naga hampa. Itu adalah monster sejati yang bisa berjalan di udara. 463 Setelah kejadian ini, area terlarang naga liar bukan lagi area terlarang. Setiap hari, banyak pembudidaya kuat datang ke dunia asing untuk menanam taipan. Cari, lihat novel gratis tercepat, cetak, del. Tanah yang runtuh, bebatuan yang hancur, dan seluruh pegunungan menjadi berantakan. Seolah-olah telah terjadi perang besar. Namun, ini hanya digunakan untuk menghadapi seorang pemuda yang hanya seorang leluhur bela diri. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang terdiam. Banyak orang yang ingin ikut bersenang-senang juga menyerah pada ide tersebut. Mereka tidak bisa melawan pemuda itu. Melihat para raja bela diri dan sekte yang telah mengirimkan semua elit mereka, mereka akhirnya mengerti mengapa mereka begitu gugup. Bacaan gratis murid sekte Gunung Supalsu di Siangjiang. Tria muda yang berbakat, mereka tidak akan bisa makan atau tidurnya-nyanya. Belum lagi pemuda itu sudah seperti ini, bahkan jika dia berhenti berkultivasi di masa depan, dengan keturunan naga void di tangannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan satu atau dua sekte di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus menyingkirkannya sebelum dia dewasa. Sejak saat itu, tidak banyak orang yang mau terlibat dalam kekacauan ini. Bakat pemuda ini terlalu mengerikan. Kakek buyut, kenapa kamu ada di sini? Membuka pintu, Du Yueru melihat kakek buyutnya, Du Changsong, dan beberapa tetua lainnya berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Suruh orang itu datang menemuiku. Du Changsong menggenggam tangannya di belakang punggung. Di bawah tatapan terkejut Du Yueru, dia memimpin para tetua keaolah. Tertegun sejenak, Du Yueru dengan cepat berjalan menuju halaman samping. Saudara si, aku harus merepotkanmu untuk bersikap lebih rendah hati. Barang antik tua ini selalu merasa tidak puas dengan pernikahan mereka. Baru sekarang Chen Xi telah maju ke Marsial King, mereka merasa sedikit lebih baik. Kurang dari, lebih besar dari. Jangan khawatir, kita telah melewati hari-hari tersulit. Selain itu, mereka tidak ada di sini untuk ini. Pembaca lain sedang membaca, Dewa Pedang Gunung Su di dunia berbeda. Chen Xi menghiburnya dengan lembut, ekspresi rumit terlihat di wajahnya. Sekarang perbuatan Feng Hao telah menyebar dan dia terlibat. Akan aneh jika barang antik tua ini bisa diam. Chen Xi datang ke aolah sendirian dan melihat beberapa barang antik tua tergeletak di sana. Kakek buyut, para tetua. Chen Xi menundukkan kepalanya sedikit, memanggil dengan hormat. Kamu tahu Grand Fan itu? Du Chang Song mau tidak mau bertanya. Melihat Chen Xi membuatnya merasa sedikit tidak senang. Cucu kesayangannya telah diculik oleh bocah cilik ini saat pertama kali dia keluar. Bagaimana dia bisa mempunyai temperamen yang baik? Namun, demi kebahagiaan cucunya, ia menahan keinginan untuk menamparnya hingga mati. Itulah mengapa Chen Xi cukup beruntung bisa bertahan hidup. Setelah beberapa tahun mengamati, terutama setelah Chen Xi menerobos menjadi Raja Bela Diri dalam waktu yang sangat singkat, barang antik tua agak puas dengannya. Iya. Chen Xi menganggukkan kepalanya dan berkata, Siapa dia? Dari mana asalnya? Jantung Du Chang Song berdetak kencang. Dia bertanya lagi, Daftar reinkarnasi dari jalur iblis. Seorang teman muda, saya mengenalnya karena dia menyelamatkan ayah dan putri saya, Xi Xi. Adapun latar belakangnya. Chen Xi mencibir dalam hati pada telinga panjang para tetua, namun berkata tanpa daya, dia tidak pernah menyebutkan latar belakangnya. Saya bertanya dan mengundangnya ke Aula Sekte, namun dia menolak. Saya pikir hal itu tidak dapat dibayangkan pada saat itu, namun sekarang saya berpikir tentang dia. Chen Xi berkata setengah jujur. Faktanya, dia lebih terkejut daripada siapapun di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Feng Hao hanya berasal dari klan kerajaan kecil dari sebuah dinasti. Jika sebuah dinasti setara dengan Sekte di wilayah Nefrite, maka sebuah kerajaan tidak lebih dari sebuah kota kecil. Namun, seorang super jenius yang telah mengguncang setiap vaksi dan vaksi di wilayah Nefrite telah muncul dari klan keluarga kecil seukuran kota ini. Jawabannya menyebabkan barang antik lainnya mengerutkan kening. Mereka yang memiliki latar belakang tidak menakutkan. Mereka yang tidak memiliki latar belakang adalah yang paling menakutkan. Ribuan tahun yang lalu, seorang murid dari rumah tersembunyi keluar untuk pelatihan. Bakatnya telah mengguncang seluruh wilayah Nefrite, dan para jenius dari setiap Sekte dan Aula menantangnya. Tanpa kecuali, mereka semua kalah darinya. Pada akhirnya, seorang super jenius dari Tanah Suci Nefrite bertarung melawannya hingga seri meski berada dua peringkat di atasnya. Suatu kali, dia secara tidak sengaja memperlihatkan harta karun di tubuhnya. Pada saat itu, seorang tetua dari salah satu dari sepuluh Sekte mengejarnya. Pada akhirnya, dia melarikan diri dan menarik sosok super kuat dari keluarga tersembunyi. Satu orang secara langsung memusnahkan sepuluh Sekte teratas. Tokoh kuat di Sekte tersebut juga ditampar sampai mati olehnya. Ribuan murid dikuburkan bersamanya dan menjadi putri budak tawanan, selir gu merah muda dan lembut selesai. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya rumah-rumah tersembunyi itu. Sekarang, situasi Feng Hao sangat mirip. Segala sesuatu tentang dirinya memenuhi standar seorang murid jenius dari rumah tersembunyi. Untungnya, Sterry Palace tidak mengejar Hao Feng. Terlebih lagi, mereka saat ini sedang dalam masa bulan madu, jadi mereka tidak ingin memiliki hubungan buruk dengannya. Terlepas dari apakah dia adalah murid dari rumah tersembunyi atau tidak, bakat yang dia ungkapkan sudah cukup untuk membuat para tetua khawatir. Du Chang Song mengerucutkan bibirnya. Dia tidak menyangka bahwa anak malang yang dia pikirkan tidak hanya memiliki bakat yang bagus, tetapi juga tampaknya memiliki kekayaan yang besar. Jika dia mempunyai permintaan apapun, jangan ragu untuk menyatakannya. Ketua istana telah memutuskan untuk berhubungan baik dengannya. Setelah jeda, Du Chang Song kembali mengernyit. Namun, mengingat situasi saat ini, tidak pantas bagi kami untuk mengirim seseorang. Jika tidak, kami tidak hanya akan menimbulkan kecurigaan dari sekte lain, tetapi bahkan dia sendiri akan mencurigai niat kami. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ketua istana. Ingin kamu capai, bisakah kamu melakukannya? Meskipun hal-hal di Fenghou sangat menggoda, semuanya adalah manisan kurma beracun. Belum lagi apakah mereka bisa mendapatkannya, bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka akan diburu. Apalagi jika dia benar-benar anggota rumah tersembunyi, maka itu akan seperti sarang lebah. Siapapun yang menusuknya akan mati. Bahkan Master Sekte tidak bisa menahan amukan rumah tersembunyi. Karena kepala istana dan para tetua telah mempercayakan tugas ini kepadaku, aku, Chen Xi, secara alami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Hati Chen Xi melonjak kegirangan saat dia buru-buru menyetujuinya. Mem, Du Chang Song dan para kabut tua lainnya menganggup puas. Jika kamu melakukan ini dengan baik, aku akan mengizinkanmu menikahi Yui Ru secara terbuka. Setelah meninggalkan kata-kata ini, sekelompok tetua meninggalkan halaman kecil di bawah rasa terima kasih Chen Xi yang tak ada habisnya. Kakak Xi, kakek buyut dan yang lainnya tidak mempersulitmu, kan? Mendengar suara pintu ditutup, Du Yui Ru dengan cepat berjalan keluar dari halaman samping dan menatap Chen Xi dengan cemas. Haha, apakah aku terlihat tidak dalam masalah? Chen Xi terkeke, seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Bukan saja mereka tidak mempersulitku, kali ini, mereka bahkan mengatur agar kami menikah secara terbuka. Benar-benar. Tentu saja. 464. Dalam setengah bulan, Feng Hao telah melewati lebih dari 10 lokasi berbeda. Tak satupun dari mereka yang benar-benar aman. Waktu terlama yang pernah dia lalui adalah 3 hari, dan waktu terpendek ditemukan dalam puluhan jam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat betapa luasnya orang-orang ini. Heh. Mata ungunya bersinar, dan di dalamnya, beberapa sosok bergerak cepat. Feng Hao mendengus, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Tentu saja, dia tahu mengapa sekte ini begitu gugup. Lebih dari 10 sekte dan 1 balai sekte telah mengirimkan seluruh sekte mereka, dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kelompok dipimpin oleh setidaknya yang terhormat bela diri alam ketiga, dan ada juga beberapa orang yang putus asa. Formasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, namun mereka digunakan untuk membunuh seorang Marsial Grandmaster. Hal ini membuat banyak kekuatan di wilayah Nefrite menghela nafas, dan pada saat yang sama, mereka menonton dari pinggir lapangan. Ini karena asal-muasal pemuda ini terlalu misterius. Bakat iblisnya tidak diketahui, dan ini membuat mereka takut. Mereka lebih suka menghadapi Sekhol daripada menghadapi pemuda misterius seperti itu. Aduh. Dia meliriknya dengan enggan, dan sambil berpikir, Feng Hao menghilang di tempat. Dengan keahliannya saat ini, dia masih bisa membunuh seniman bela diri rilem kehormatan bela diri peringkat satu. Bahkan jika dia tidak bisa melawan seniman bela diri rilem kehormatan bela diri peringkat dua, dia masih bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, melawan seniman bela diri rilem kehormatan bela diri peringkat tiga, dia hanya bisa melarikan diri atau dia akan dipukuli. Karena itu, dia memilih mundur. Apakah mengejar dan membunuh itu menyenangkan? Melihat sosok yang bergerak di depannya, mata Feng Hao menjadi dingin. Pasukan ini sepertinya telah mengetahui keberadaannya, dan telah membentuk pengepungan seperti tong besi dalam perjalanan menuju kota Kuno Nefrite. Ada pos penjagaan sekitar 100 meter jauhnya, dan ada lebih dari 10 raja bela diri yang menjaganya. Hal ini membuat Feng Hao sangat marah. Apakah dia semudah itu ditindas? Karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman lucu. Jika dia tidak bisa menindas orang-orang tua ini, mengapa dia harus takut pada orang-orang muda? Karena mereka sudah terjatuh, dia tidak perlu menahan diri. Mengejar dan membunuh, bagi dia yang memiliki bakat melangkah kekosongan, adalah hal yang mudah. Kelompok sembilan orang berjalan keluar dari pegunungan dan memasuki kota kecil. Penjaga toko, segera bawakan anggur dan makanan enak. Begitu mereka memasuki kedai minuman, salah satu pemuda di antara sembilan orang itu berteriak. Baiklah, Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Penjaga toko adalah seorang pria parubaya. Ketika dia melihat sekelompok orang ini semuanya mengenakan pakaian luar biasa, dia tidak berani meremehkan mereka dan buru-buru berjalan menuju ruang belakang. Melihat betapa gugupnya dia, lalu melihat tatapan hormat di kedai, sembilan orang itu semuanya terlihat sangat senang dan sombong saat mereka berjalan ke meja di tengah dan duduk. Tempat kecil adalah tempat kecil. Siapapun bisa masuk. Pemuda yang berbicara sebelumnya berbicara dengan nada yang aneh. Kata-katanya menyebabkan wajah orang-orang di kedai itu berkedut, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Jelas sekali bahwa sembilan orang ini adalah murid sekte. Ketiga pemuda itu masing-masing memiliki dua tetua terhormat bela diri alam ketiga yang menjaga mereka. Dapat dilihat bahwa status mereka di sekte tidaklah rendah. Dengan tetua kehormatan bela diri alam ketiga yang menjaga mereka, itu berarti mereka memiliki potensi untuk menjadi raja bela diri di masa depan. Bagaimana para penggarap nakal di kedai kecil bisa menyinggung orang-orang seperti itu? Meski setara dengan ditampar wajahnya, mereka hanya bisa menahannya. Jika tidak, hanya kematian yang menanti mereka. Itu semua salah Hao Fen. Jika bukan karena dia, mengapa kita harus tidur di hutan belantara setiap hari dan tidak bisa makan makanan yang layak? Salah satu pemuda itu mengerutu. Benar, orang itu tikus. Dia hanya tahu cara melarikan diri dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia pengecut dan aku paling membenci orang seperti dia. Selain melarikan diri, apakah dia punya kemampuan lain? Benar, haha. Berbicara tentang Hao Fen, beberapa dari mereka mengertakkan gigi dan kata-kata mereka penuh dengan kekejaman. Seolah-olah mereka sangat membencinya. Sebagai orang yang tinggi dan perkasa, mereka selalu iri pada orang yang lebih terkenal dari mereka. Mereka akan mencoba segala cara untuk menginjak orang lain dan memanjat. Orang-orang di kedai itu mendengus mendengar kata-kata mereka dan diam-diam memarahi para jenius muda ini karena tidak punya otak. Pihak lain hanyalah seorang penggarap alam marsial leluhur. Namun, kalian telah memobilisasi lebih dari 10 sekte dan bahkan Starlight Hall telah melakukan intervensi. Bahkan dengan barisan yang begitu besar, kalian bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuh pihak lain setelah setengah bulan. Kalian masih berani menyebutkan hal memalukan seperti itu. Hal-hal yang memalukan menjadi kemuliaan di mulut mereka. Namun, mereka tidak berpikir bahwa barisan seperti itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Beladiri. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap kultifator alam marsial leluhur. Bukankah ini cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain itu luar biasa? Melarikan diri. Terkadang, bisa melarikan diri juga merupakan salah satu jenis kemampuan. Aku berkata, apakah anak itu benar-benar mendapatkan tubuh naga virtual, buah naga asli, dan keturunan naga virtual. Seorang pemuda bertanya dengan nada cemburu. Saat dia berbicara tentang ketiga item ini, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Salah satu dari tiga harta karun ini tidak kurang dari kekayaan besar, dan bukan hanya mereka, bahkan mata para senior ini pun mendambakannya. Iya. Salah satu pemuda itu menganggupkan kepalanya dan wajahnya juga dipenuhi keserakahan. Sejujurnya, salah satu paman bela diriku hadir saat itu. Dia melihat anak itu menjaga keturunan naga virtual dengan matanya sendiri. Itu benar-benar keturunan naga virtual. Itu adalah makhluk ganas yang bahkan seorang sage pun tidak bisa melakukan apapun untuk jantung semua orang berdetak kencang. Bagaimana anak itu bisa merebut keturunan naga virtual? Pemuda di sebelah kiri berkata dengan sedih seolah-olah di ala satu-satunya yang layak memiliki keturunan naga virtual. Siapa sangka naga virtual telah mati selama bertahun-tahun dan meninggalkan keturunan? Anak itu sungguh beruntung. Seharusnya itu adalah jalan buntu, tetapi ternyata menjadi peluang. Sayang sekali. Mereka bertiga menghela nafas dan saling menyanjung. Pada akhirnya, mereka menjadi semakin antusias dan langsung mengatakan bahwa mereka ingin menangkap Feng Hao hidup-hidup dan mengambil harta langka itu untuk mereka bertiga. Para penonton mencibir, mereka masih belum tahu siapa yang akan menangkap siapa yang masih hidup. Bahkan iblis seperti Tan Ran, yang dilindungi oleh empat ahli kehormatan bela diri alam ketiga, dipenggal oleh pemuda itu. Mereka bahkan tidak berhak membawa sepatu Tan Ran. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Pada saat ini, seseorang masuk ke dalam pub dan penjaga toko bertanya kapan dia melihatnya. Hei hei, aku di sini untuk mencari seseorang untuk mengambil sesuatu. Orang itu terkeke dan wajahnya penuh senyuman seolah-olah dia adalah seorang kreditur yang telah menemukan debiturnya yang telah dia hindari selama bertahun-tahun. Api hebat. Salah satu pemuda secara tidak sengaja menyipitkan matanya dan melihat pemuda berjubah hijau berdiri di pintu masuk pub. Dia langsung berteriak. 465. Ketika nama yang diketahui semua orang ini keluar dari mulutnya, semua orang dikedai menoleh untuk melihat ke pintu masuk. Silakan gunakan domain pinjin situs ini untuk mengunjungi kami. Itu adalah seorang pria muda berbaju hijau, wajahnya dipenuhi senyuman. Dia berdiri di sana dengan tenang, tidak ada sedikitpun aura yang terpancar darinya. Dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Api besar. Nama itu tentu saja terlintas di benak semua orang ketika mereka melihat wajah tampan dan terpahat itu. Setelah kejadian tersebut, potret Feng Hao tersebar ke seratus sekte, enam kuil, dan kota-kota dari berbagai ukuran. Wajahnya sudah tidak asing lagi bagi para penghuni wilayah Nefrite. Astaga! 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 Kenam lelaki tua itu segera bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, melindungi ketiga pemuda di belakang mereka. Semuanya menjadi gugup, dan aura mereka meledak. Meja dan kursi semuanya hancur, dan seluruh kedai menjadi berantakan. Lantai kayunya runtuh, dan orang-orang di kedai itu semuanya terlempar. Semuanya memiliki memar di wajah mereka, dan ketika mereka bangun, mereka bahkan tidak melihat ke belakang saat mereka terbang ke kejauhan. Dia muncul, pertama kalinya dia tampil di depan umum sejak kejadian itu. Heh! Jangan terlalu gugup! Aku di sini hanya untuk menagih hutang! Feng Hao terkekeh, senyuman lucu terlihat di sudut mulutnya, tapi matanya sedingin es. Beraninya kau menunjukkan dirimu, Grand Blaze! Segera menyerah dan serahkan hartamu, dan kami akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Seorang pemuda dengan mata berbinar berteriak keras. Tampaknya Feng Hao sudah menjadi kura-kura di dalam toplesnya, siap disembelis sesuka hatinya. Bukan hanya kerumunan di kejauhan, bahkan kenam lelaki tua itu pun merasakan hati mereka terkepal mendengar kata-kata sombongnya. Apakah ini masa depan sekte tersebut, harapan sekte tersebut? Untuk beberapa alasan, bahkan mereka tidak bisa menahan perasaan melankolis. Bunga-bunga di rumah kaca ini tidak pernah mengalami angin dan hujan, jadi jumlahnya tidak pernah banyak. Bahkan jika mereka naik menjadi raja bela diri di masa depan, mereka hanyalah orang bodoh yang sembrono. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Feng Hao hampir tertawa terbahak-bahak. Sambil menahan tawanya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena kamu masih berhutang sesuatu padaku. Aku di sini untuk menagi hutangnya. Kata-katanya menyebabkan hati kenam tetua menjadi dingin. Mereka saling memandang, dan tiga dari mereka menyerang Feng Hao. Tiga lainnya berdiri di tempat mereka berada, melindungi masa depan dan harapan ketiga sekte. Bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman jahat saat dia melihat tiga orang menyerangnya. Astaga! Tanpa meninggalkan jejak, dia menghilang dari tempatnya dan muncul tidak jauh di belakang mereka berenam seperti hantu. Reaksimu terlalu lambat. Suara mengejek datang dari belakang, menyebabkan beberapa dari mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Maaf, saya ikut tertarik. Setelah menyimpan Ejeles, yang masih berlumuran darah, ke dalam cincinnya, Feng Hao sekali lagi muncul seratus meter jauhnya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke pegunungan tak berujung. Astaga! Astaga! Setelah itu, tiga kepala terbang ke langit. Mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Ketiga pasang mata itu dipenuhi kebingungan, kebingungan, dan keheranan. Bahkan dalam kematian, mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Berengsek! Wajah ke-enam tetua menjadi pucat. Satu demi satu, mereka melompat dan mengejar arah pelarian Feng Hao, meninggalkan kerumunan orang yang terkejut dan tak terlukiskan. Saat mereka saling melirik, mereka menyadari keterkejutan di mata satu sama lain. Sosok hantu semacam ini tidak berbeda dengan rumor yang beredar. Dengan teknik gerakan yang sulit dipahami ini, dia, yang hanya seorang leluhur bela diri, mampu bermain-main dengan sekelompok orang suci bela diri. Pada hari-hari berikutnya, ada berita tentang murid jenius sekte tersebut diserang di mana-mana. Hanya dalam tiga hari, terjadi lebih dari sepuluh insiden. Sebanyak sebelah sekte, dan lebih dari dua puluh murid jenius dipenggal kepalanya olehnya. Sama seperti slogannya Feng Hao, dia ada di sini untuk menagi utang. Saat ini, dia hanya mengumpulkan bunganya. Ketika dia memiliki kekuatan absolut, itulah awal menagi utangnya. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Dia bukanlah seseorang yang mudah diintimidasi. Metode kejam seperti itu mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, faksi yang menyinggung Feng Hao menjadi panik. Satu demi satu, mereka memanggil semua murid jenius kembali ke sekte mereka. Bahkan faksi yang tidak terkait pun melakukan hal yang sama, takut mereka akan terbunuh secara tidak sengaja. Terlepas dari temperamen mereka, para murid jenius ini adalah masa depan sebuah sekte. Tanpa murid jenius ini, sekte ini akan berakhir jika tidak ada lagi murid di masa depan. Huff, anggaplah dirimu beruntung. Setelah mencari seharian bersama Zitong dan tidak menemukan satupun pemuda jenius, Feng Hao hanya bisa menyerah. Dengan bakat Azure Dragon, dia bisa menjadi sombong, tapi dia tidak begitu sombong hingga berpikir bahwa dia bisa masuk ke sekte. Aku harus memikirkan cara menuju kota kuno Nefrite. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia sudah menyianyiakan beberapa bulan untuk masalah ini. Dia tidak punya waktu lagi untuk disiasiakan. Perjanjian dengan Patu Afen adalah dua tahun, dan perjanjian dengan kedua wanita itu juga dua tahun. Dua tahun kemudian, saya harus naik peringkat ke alam bela diri, yang merupakan bentuk motivasi bagi saya. Namun sekarang, faksi-faksi tersebut telah mengepung rute menuju kota Nefrite berlapis-lapis. Bahkan dengan kecepatannya yang mengerikan, Feng Hao tidak yakin dia bisa menerobos. Ada penjaga setiap 100 meter, dan jika dia ketahuan, dia harus menghadapi Raja Bela Diri. Setelah berpikir panjang, Feng Hao tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Ia hanya bisa beristirahat sambil menunggu kesempatan. Pada hari ini, Feng Hao mengamati sekelilingnya dengan Zitongnya dan melihat sosok yang dikenalnya. Itu dia. Jantung berdebar kencang, Feng Hao muncul di atas pohon kuno yang mengjulang tinggi dalam sekejap, menghadap pendatang baru sambil tersenyum. Haha, petik 2. Chen Xi tertawa terbahak-bahak melihat pemuda dengan angin musim semi di depannya. Kamu anak yang baik. Dia melangkah maju dan memukul Feng Hao. Matanya dipenuhi dengan emosi. Sejak pertama kali mereka bertemu, dia merasa pemuda ini tidak sederhana, namun dia tidak bisa melihat secara spesifik. Namun sekarang, dia sepenuhnya mengerti. Anak ini tidak hanya tidak sederhana, dia juga sangat aneh. Dengan barisan yang begitu besar, siapapun yang tidak tahu lebih baik akan bertanya-tanya apakah mereka akan bertarung melawan ahli super. Namun, mereka telah menggunakan barisan seperti itu pada pemuda yang hanya berada di alam dua jeroan leluhur bela diri ini. Apa maksudnya ini? Artinya, posisi pemuda ini di hati mereka sudah berada pada level ahli super. Hehehe. Feng Hao terkeke, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman bangga. Matanya berkilat saat dia mengamati Chen Xi dengan niat buruk. Karena intervensinya terakhir kali, dia lolos dari jalan buntu. Kali ini, bisakah dia menggunakan tangannya untuk menerobos berbagai rintangan? 466. Paman Chen, itu, hehehe, bisakah kamu membantuku? Feng Hao menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung. Huff, aku tahu apa yang sedang kamu lakukan. Chen Xi memutar matanya kesal dan mendengus. Dia memiliki keluarga du di belakangnya, jika tidak, dia tidak akan memiliki hak untuk bersaing dengan generasi raja bela diri yang lebih tua. Namun, dia tidak takut, karena usianya masih muda. Hehehe. Feng Hao terkeke dan menatapnya penuh harap. Dia benar-benar tidak bisa membuang waktu, waktu adalah yang terpenting. Kali ini, aku khawatir identitasku tidak akan berguna. Chen Xi tersenyum pahit, dan di bawah tatapan bingung Feng Hao, dia melontarkan tiga kata, Istana Cahaya Bintang. Istana Cahaya Bintang. Hati Feng Hao tenggelam, dan ekspresinya menjadi gelap. Jelas sekali bahwa Istana Cahaya Bintang telah menyinggung perasaannya dengan mengirimkan raja bela diri untuk membunuhnya terakhir kali, dan dengan penampilan bakatnya saat ini, hal ini membuat Istana Cahaya Bintang tidak nyaman. Oleh karena itu, kali ini, meskipun keluarga du di belakang Chen Xi, mereka tidak akan memberinya wajah apapun. Kemungkinan besar, orang yang mereka kirim kali ini mungkin juga berasal dari keluarga kuat seperti keluarga du. Haha, apa yang kamu takutkan? Melihat ekspresi Feng Hao yang sedikit tidak sedap dipandang, Chen Xi tertawa. Takut. Sudut mulut Feng Hao melengkung, dan dia berkata dengan bangga, seharusnya merekalah yang takut. Kesombongannya meroket, pemuda itu sekuat baja, dia tidak takut apapun. Dengan kemampuan mata ungu untuk melihat kenyataan, selama dia tidak menerobos masuk, tidak mungkin dia akan dikepung lagi. Bahkan jika dia tidak pergi ke kota kuno Nefrite, dia masih bisa menjadi raja bela diri, atau bahkan yang maha kuasa, itu hanya masalah waktu. Memang. Chen Xi mengangguk secara emosional, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Iya, dia tidak takut, dia masih bebas dan tidak terkekang. Namun, sekte-sekte itu, bahkan istana cahaya bintang terkuat kedua, semuanya gugup. Mencari, mencegat, semuanya berarti satu hal, mereka takut dengan pertumbuhan pemuda ini. He he, kamu ingin pergi ke kota kuno Nefrite kan? Chen Xi terkekeh dan bertanya. Ini praktis merupakan rahasia umum. Dari tempat Feng Hao pertama kali muncul hingga lokasinya saat ini, semua yang terjadi di sepanjang jalan telah membentuk garis yang sedikit melengkung. Tujuannya adalah kota Nefrite. Iya. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum pahit. Sebenarnya tidak sulit. Di bawah tatapan kaget Feng Hao, Chen Xi terus menjelaskan, Anda dapat berjalan ke kota kuno Nefrite secara terbuka, tetapi Anda memerlukan satu hal. Hal-hal, apa itu? Feng Hao tertegun sejenak sebelum dia buru-buru bertanya. Ini dia. Dengan membalikkan tangannya, Chen Xi mengeluarkan gulungan kuno dan menyerahkannya langsung kepada Feng Hao. Tiga kata muncul di depan mata Feng Hao. Bagan seribu wajah. Hanya nama ini saja yang membuat mata Feng Hao berbinar. Tanpa ragu, dia membuka gulungan itu. Ini adalah teknik khusus. Itu bukanlah seni bela diri atau teknik rahasia, tapi teknik mengubah wajah, digunakan untuk mengubah penampilan seseorang. Yang terpenting, bagan seribu wajah tidak hanya mengubah bentuk wajah seseorang, tetapi juga bentuk tubuhnya. Ini mungkin tidak banyak berguna bagi orang lain, tetapi bagi Feng Hao, itu adalah harta karun. Dengan skill ini, dia memang bisa berjalan ke kota kuno Nefrite secara terbuka. Terima kasih, Paman Chen. Feng Hao berkata dengan penuh terima kasih. Eh. Saat ini, Chen Xi sedikit malu, tersenyum kecut. Sebenarnya aku tidak menyiapkan ini. Oh. Jantung Feng Hao berdetak kencang, matanya berkedip. Apakah itu istana berbintang? Iya. Chen Xi menganggup dengan jujur. He he, kamu bijaksana sekali. Setelah berpikir sebentar, Feng Hao mengerti di dalam hatinya. Istana berbintang ingin menggunakan hubungan Chen Xi untuk mendapatkan sisi baiknya. Dia tidak terlalu membenci hal ini, sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada Chen Xi. Karena Chen Xi tahu dari mana asalnya, jika dia memberitahunya, tindakan istana berbintang mungkin tidak akan sama seperti sekarang. Terlebih lagi, bagan seribu wajah inilah yang paling dia butuhkan saat ini. Saya akan menerimanya. Mendengar kata-kata Feng Hao, Chen Xi melepaskan kekhawatirannya dan menghela nafas panjang. Dia tidak ingin menimbulkan perselisihan yang tidak perlu antara dia dan Feng Hao. Pada titik ini, misinya telah selesai. Seolah memikirkan sesuatu, wajahnya menampakkan senyuman bahagia. Menerima hadiah yang begitu besar, sebagai hadiah balasan, aku juga punya sesuatu yang kecil. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan kotak diok dan menyerahkannya kepada Chen Xi. Ini untuk paman Chen, sampaikan salamku. Apa ini? Chen Xi bertanya dengan bingung. Dengan membalikan tangannya, dia membuka kotak diok itu. Di dalamnya terdapat sepuluh halai daun yang tersusun rapi menyerupai sayap kupu-kupu, berkilau seperti batu akik dan diok. Mungkinkah ini? Hati Chen Xi bergetar. Jenis daun ini sangat mirip dengan bentuk benda suci tertentu yang pernah dilihatnya di buku kuno di Sterry Palace. Itu tidak jauh dari deskripsinya. Daun Qi, 10 tahun hidup. Ada 10 di sini, yang setara dengan 100 tahun kehidupan, sebanding dengan bunga Qi. Saya memperoleh ini secara tidak sengaja. Menurut saya, Paman Chen seharusnya bisa menggunakannya, jadi, Paman Chen, Anda tidak perlu menolak. Di bawah ekspresi terkejutnya yang tak terlukiskan, Feng Hao berkata sambil tersenyum. Chen Yi, karena kecelakaan, budidayanya berhenti di murid bela diri tingkat 9, tidak dapat maju menjadi prajurit bela diri. Jadi, umurnya hanya 100 tahun. Sekarang, Chen Yi sudah berusia 70-an, jika dia tidak bisa maju menjadi prajurit bela diri, maka dia tidak akan memiliki sisa hidup bertahun-tahun lagi. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Chen Xi menekan kegembiraan di hatinya dan menangkupkan tangannya. Dia tidak bertanya bagaimana Feng Hao memperoleh benda suci ini. Beberapa hal, lebih baik tidak diketahui. Apakah dia benar-benar berasal dari keluarga kerajaan? Pada saat ini, bahkan Chen Xi tidak bisa tidak ragu. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat pemuda ini sama sekali. Area terlarang adalah area terlarang di seluruh benua, bahkan orang suci pun akan mati jika mereka masuk. Daun ki ini tumbuh di daerah terlarang, bagaimana dia mendapatkannya? Hei hei, ini hanya sedikit tanda apresiasiku. Feng Hao terkekeh dan berkata, Paman Chen, tolong beritahu mereka bahwa saya menghargai kebaikan Anda, dan saya pasti akan membalasnya di masa depan. Tidak apa-apa memberikan daun ki kepada Chen Xi, tetapi jika diberikan ke istana berbintang, siapa yang tahu badai macam apa yang akan ditimbulkannya, jadi lebih baik tidak memberikannya. Yah, aku mengerti. Setelah menyimpan kotak giyok itu, Chen Xi mengangguk. Haha, petik dua. Keduanya saling memandang dan tertawa, tertawa bahagia tak tertandingi. Kepercayaan antara satu sama lain dibangun pada saat ini. Chen Xi tidak membeberkan asal-muasal Feng Hao, dan berhasil mendapatkan kepercayaan Feng Hao. 467 Di dalam pegunungan, di hutan yang subur dan gelap, sesosok tubuh berkedip-kedip seperti hantu. Fiuh. Feng Hao menghentikan langkahnya dan selesai menyempurnakan Marsial Crystal di telapak tangannya. Dia menghela nafas panjang dan seluruh tubuhnya mengalami perubahan drastis. Setelah beberapa saat, pemuda berjubah hijau menghilang dan seorang pria ceroboh mengenakan jubah linen berdiri di sana. Rambutnya berantakan, wajahnya persegi, dan janggut di dagunya yang sudah bertahun-tahun tidak dicukur telah tumbuh satu inci. Dia mengeluarkan pedang besi hitam lebar dan menggantungkannya di punggungnya. Seluruh penampilannya adalah seorang petapa. Melihat pos pemeriksaan 100 mil jauhnya yang dikelilingi seperti ember besi, sudut mulut Feng Hao melengkung tanpa bekas. Dia berjalan keluar dari hutan dan secara terbuka berjalan di jalan utama menuju kota Kunonefrite, mengambil langkah besar menuju pos pemeriksaan di depannya. Berhenti. Saat dia mendekat, Feng Hao dihentikan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Melihat dua pria yang setidaknya berada di alam kehormatan bela diri alam kedua berjalan ke arahnya, Feng Hao berpura-pura menjadi penakut. Apakah kamu melakukan kesalahan atau tidak, itu bukan keputusanmu. Salah satu pria itu berkata dengan dingin. Sepasang mata tajam menyapu tubuh Feng Hao, seolah mencoba mencari petunjuk. Namun, dia akan kecewa. Dengan menggunakan teknik seribu wajah, tidak hanya penampilan Feng Hao yang berubah, tinggi badannya juga meningkat dari 1,8 meter menjadi 2 meter. Dia telah berubah dari seorang pemuda yang lembut menjadi pria yang tinggi dan berotot. Sekarang, tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali Feng Hao sendiri. Berperilaku baik, jangan bergerak. Pria lainnya memarahi dengan dingin. Iya-iya. Feng Hao buru-buru menganggup dan membungkuk. Dia diam-diam mengulurkan tangannya dan memasukkan Marsial Crystal ke tangan pria itu. Kalian berdua, tolong bantu aku. Dia jelas seorang pria berotot, tapi dia masih berlama-lama. Bukankah itu karena dia menginginkan keuntungan? Seseorang tidak boleh meremehkan satupun Marsial Crystal. Perlu diketahui bahwa ada banyak orang yang menempuh jalan ini setiap hari. Seseorang dapat dengan mudah mendapatkan seribu atau bahkan seribu kristal bela diri. Baiklah, baiklah, cepat enyahlah. Menyingkirkan Marsial Crystal tanpa mengedipkan mata, pria itu berpura-pura tidak sabar dan mengusirnya. Terima kasih, terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, Feng Hao melewati pos pemeriksaan pertama. Untuk empat pos pemeriksaan berikutnya, dia harus menyerahkan Marsial Crystal setiap kali. Namun, dia hanya menghabiskan empat Marsial Crystal untuk melewati pos pemeriksaan yang tampaknya mustahil. Perlahan-lahan kelilingi mereka. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Feng Hao meningkatkan kecepatannya dan menyerbu menuju kota kuno Nefrite. Reruntuhan Nefrite adalah salah satu medan perang terbesar di era primordial. Banyak orang bijak yang terjatuh di reruntuhan ini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, esensi dari pembangkit tenaga listrik ini telah menciptakan banyak makhluk yang kejam dan ganas. Mereka mengamuk di reruntuhan. Jika seseorang bertemu dengan makhluk ganas seperti itu, bahkan seorang ahli bela diri atau raja bela diri pun akan mati. Bahkan yang maha kuasa pun harus menghindarinya. Oleh karena itu, setiap reruntuhan besar di daratan setara dengan kawasan terlarang. Bukan tidak mungkin batu yang belum dipotong mengandung kristal ganjil di area yang bisa menghasilkan makhluk ganas tiada taraf. Semakin dekat batu yang belum dipotong ke area inti, semakin besar kemungkinan menghasilkan kristal ganjil. Oleh karena itu, batu-batu bermutu tinggi yang belum dipotong semuanya ditukar dengan darah. Harga jualnya tentu saja sangat tinggi. Kota kuno Nefrite telah ada sejak era primordial, dan merupakan satu-satunya kota kuno yang tersisa setelah Perang Besar era primordial. Alasannya bukan karena sengaja dihindari selama Perang Besar, tapi karena tembok kota dipenuhi formasi misterius peninggalan era primordial. Dari jauh, kota kuno Nefrite menyerupai binatang hitam raksasa yang merangkak di dataran tinggi. Itu megah dan menakjubkan, mengintimidasi ke segala arah. Dari jauh, hal itu memberi ilusi orang tercekik. Dikatakan bahwa kota kuno Nefrite digunakan untuk menekan makhluk ganas di reruntuhan. Orang luar tidak mengetahui secara spesifik. Hanya tanah suci Nefrite yang mengetahui tujuan sebenarnya dari kota kuno Nefrite. Seperti yang diharapkan dari kota kuno yang kesunyian jauh. Aura sederhana namun agung mengalir ke arahnya, menekan jantungnya seperti batu besar, menyebabkan napas Feng Hao menjadi lebih berat. Mata ungunya berbinar saat dia menatap kota kuno di kejauhan. Di mata ungunya, penampilan kota kuno berubah. Garis-garis berkilau menutupi tembok kota dengan rapat, mengelilingi seluruh kota kuno. Selanjutnya, di dalam kota kuno, barisan kuno yang sangat besar muncul di tanah. Cahaya yang mengalir melintas, dan auranya terasa berat. Garis-garis padat di tembok kota berputar mengelilingi susunan ini. Mungkinkah itu benar-benar menekan sesuatu? Feng Hao ingin melihat apa yang ada di bawah susunan itu, tetapi dia menemukan bahwa itu gelap gulita. Bayangan hantu masih melekat, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah masa-masa sulit ini, wilayah mata ungu setidaknya berada di peringkat bumi tingkat menengah. Terlebih lagi, karena keunikannya, teknik mata tingkat tinggi biasa bukanlah tandingannya. Fiuh! Menghembuskan napas panjang, api ungu di matanya perlahan surut. Pupil matanya yang hitam pekat dalam dan tak berdasar, seperti bintang-bintang besar. Tanpa berpikir panjang, Feng Hao berjalan menuju kota kuno. Biaya memasuki kota membuat Feng Hao sedikit terkejut lagi. Kristal bela diri. Melihat kerumunan orang di pintu masuk, Feng Hao sedikit linglung. Kristal bela diri per orang. Setidaknya itu beberapa ribu keping, bukan? Dalam sehari, bukankah biaya masuk kota kuno nefriteh saja adalah puluhan ribu kristal bela diri? Jika itu adalah puncak keramaian, seratus ribu sehari mungkin saja terjadi. Bagaimana dengan sebulan, tahun, sepuluh tahun? Tiba-tiba, Feng Hao merasa dirinya masih sangat miskin. Awalnya, dengan ratusan ribu kristal bela diri di tubuhnya, dia merasa sangat percaya diri dan ingin menukar kristal bela diri dengan kristal ganjil sebanyak yang dia bisa. Namun kini, mimpinya sepertinya hancur. Apa arti ratusan ribu kristal bela diri di mata kekuatan besar yang sebenarnya? Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, Feng Hao berjalan ke kota kuno setelah melewati terowongan yang panjang. Pemandangan di depannya membuatnya menarik nafas dalam-dalam. Istana kuno berdiri di kedua sisi jalan. Ada berbagai macam cahaya spiritual yang melekat di sana, seperti tempat tinggal abadi, megah dan menakjubkan. Mungkinkah bangunan-bangunan ini juga merupakan peninggalan saman kuno? Feng Hao tidak bisa tidak curiga. Istana-istana dipenuhi dengan aura yang sunyi dan kuno. Entah sudah berapa tahun mereka lewati, dan gaya arsitekturnya juga sangat berbeda dengan masa lalu. Ayo cari tempat tinggal dulu. Melihat sekeliling, Feng Hao menemukan penginapan yang cukup bagus dan berjalan masuk. Penginapan ini hanya bisa dianggap rata-rata di kota kuno Nefrite, tapi biaya akomodasinya sangat tinggi, 10 kristal bela diri sehari. Orang hanya bisa membayangkan berapa harga penginapan kelas atas itu. 468. Duduk bersila di tempat tidurnya, Feng Hao segera tertidur. Dia gelisah beberapa hari terakhir ini, dan dia benar-benar kelelahan. Sekarang setelah dia tiba di kota jahat Nefrite, dia akhirnya bisa bernapas lega dan menurunkan kewaspadaannya. Dia akhirnya bisa tidur tanpa khawatir. Berdesir, berdesir. Dengan suara gemerisik, kepala naga muncul dari lengan bajunya. Itu adalah keturunan naga hampa, naga hitam kecil. Ia mengerutkan lubang hidungnya yang besar, dan kemudian matanya meledak dengan cahaya yang aneh. Ia menoleh untuk melirik Feng Hao yang sedang tidur, dan ekspresi terkejut seperti manusia muncul di matanya yang cerah. Kemudian ia mendekat dan mengendus aroma Feng Hao dalam-dalam, dan baru kemudian ia menghela napas lega. Desir. Dengan suara lembut, naga hitam kecil itu menghilang seperti hantu, pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Baru pada subuh ia kembali ke lengan Feng Hao, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Enam jam lagi untuk mengolah Valet Qi dari timur. Hanya ketika matahari menggantung tinggi di langit, Feng Hao membuka matanya. Dengan sangat cepat, dia menyaring informasi terbaru dan mengingat naga hitam kecil. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan naga hitam kecil yang mengantuk yang melingkari lengannya. Ini adalah putra naga hampa. Ayah. Suara kekanak-kanakan terdengar di benak Feng Hao, membuatnya merasa tidak percaya. Tapi ketika dia ingat bahwa Void Dragon mahir dalam bahasa manusia, dia merasa lega. Namun, dia tidak terlalu terkesan dengan cara naga hitam kecil itu menyapanya. Ayah, dia benar-benar menjadi ayah naga. Ahem, anak kecil, bisakah kamu mengubah caramu memanggilku? Feng Hao terbatuk-batuk dan berbicara kepada naga hitam kecil itu dengan nada bernegosiasi. Apakah ayah tidak menginginkanku lagi? Terdengar rengekan samar, dan mata naga hitam kecil itu menjadi berkabut, terlihat sangat menyedihkan. Eh, tidak, aku tidak. Melihat mata berkabut itu, Feng Hao tidak bisa menahan sakit kepala. Entah kenapa, dia merasakan hubungan yang aneh dengan naga hitam kecil itu karena setetes darah itu, seolah-olah mereka terhubung oleh darah. Pada saat ini, hati Feng Hao melembut ketika dia melihat penampilan menyedihkan naga hitam kecil itu. Nih nih. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan beberapa kulit telur naga dan meletakkannya di depan naga hitam kecil. Iya. Seolah mencium aromanya, bola kecil itu muncul dari kerahnya. Matanya yang besar dan cerah tertuju pada cangkang telur naga di cakar naga hitam kecil itu, dan sedikit keinginan muncul di matanya. Bukan urusanmu. Feng Hao dengan tidak sabar mendorongnya kembali. Astaga. Dengan sekejap, ia muncul di dekatnya, menatap lurus ke arah naga hitam kecil itu. Matanya dipenuhi ancaman, menyebabkan naga hitam kecil itu berhenti mengunyah dan memandangnya dengan ketakutan. Abaikan saja. Denganku di sini, ia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Setelah menghibur naga hitam kecil itu, Feng Hao menatap tajam ke arah bola kecil, memperingatkannya agar tidak membuat masalah. Ancamannya sangat kuat, dan bola kecilnya meredah. Setelah melirik bola kecil dan kemudian ke Feng Hao, naga hitam kecil itu sepertinya memahami sesuatu. Namun, ia tetap tidak berani mengambil cangkang telurnya sendiri. Dari empat keping di tangannya, ia memberikan dua kepada bola kecil dengan sikap mengjilat, dan kemudian mulai menikmatinya bersama. Orang ini, ada apa? Feng Hao tercengang melihat bola kecil dengan gembira menggerogoti kulit telur naga. Naga hitam kecil ini adalah keturunan naga azure, tapi sebenarnya dia sangat takut pada binatang kecil yang tidak diketahui asalnya ini. Dari sini bisa dibayangkan betapa luar biasa identitasnya. Mungkinkah ada binatang buas yang melampaui lima binatang setan besar? Feng Hao tidak bisa tidak bertanya-tanya. Lima binatang buas besar mewakili lima ekstrim langit dan bumi. Kekuatan kilin, pertahanan kura-kura hitam, dan kekuatan iblis naga azure semuanya tak terkalahkan. Mungkinkah ada sesuatu yang melampaui kondisi ekstrim ini? Tidak ada catatan tentang hal ini di buku-buku kuno, jadi Feng Hao tidak punya cara untuk mengetahuinya, apalagi menebak identitas sebenarnya dari bola kecil. Sudah waktunya keluar jalan-jalan. Setelah berdiri dan mandi, Feng Hao keluar. Dia menyatu dengan jalan lebar dengan orang-orang yang datang dan pergi, dan berjalan menuju tempat perjudian kecil. Di dalam, energi spiritual melonjak, berbagai warna berkedip-kedip, dan fenomena aneh sering muncul. Setiap bongkahan batu yang belum dipotong tampak sangat luar biasa, seolah-olah semuanya memiliki kualitas terbaik yang dapat menghasilkan kristal aneh. Hanya batu terluar yang belum dipotong yang sebanding dengan batu belum dipotong bermutu tinggi di sarang perjudian Yuyue. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Mereka memang tidak berada pada level yang sama. Harganya tidak diluar dugaan Feng Hao. Harganya sangat mahal, biasanya lebih dari satu kristal bela diri. Bahkan batu tumpul yang belum dipotong yang ditempatkan di sudut diberi harga lebih dari enam dijit. Melihat batu yang belum dipotong yang harganya lebih dari seribu, pikiran Feng Hao tentang menjadi seorang Taipan menghilang. Di sini, dia paling banyak bisa dianggap sebagai borjuis kecil. Fiuh! Petik 2 Setelah menghembuskan nafas, Feng Hao tidak memilih batu yang belum dipotong yang bersinar terang, tetapi berjalan menuju batu yang belum dipotong yang biasa-biasa saja di sampingnya. Ekspresi kekecewaan melintas di mata penjudi parubaya itu ketika melihat tindakannya. Namun, dia tetap tersenyum dan mengikutinya. Betapapun kecilnya nyamuk, ia tetaplah daging. Dia harus melakukan bisnis. Di bawah instruksi Little Ball, Feng Hao memilih 10 batu yang belum dipotong yang berisi kristal bela diri dan 10 potong sampah, lalu berjalan keluar. Swash! Swash! Mata ziling berbinar. Di bawah tatapan mata ziling, kedua biji itu muncul di depan mata Feng Hao. Samar-samar, dia bisa melihat keberadaan cahaya berkilauan di dalam biji yang mengandung marsial kristal. Sedangkan untuk limbahnya, meski di dalamnya juga terdapat kilauan cahaya, namun tidak terkonsentrasi seperti sebelumnya. Itu jelas sangat tersebar. Setelah mengamati dengan cermat 20 batu yang belum dipotong, Feng Hao menyadari bahwa jika dia hanya melihat tingkat konsentrasi cahaya yang berkilauan, kemungkinannya hanya 50 hingga 60 persen. Poin pentingnya adalah jejak cahaya yang berkilauan. Jika itu adalah batu yang belum dipotong yang berisi kristal bela diri, jejak cahaya yang berkilauan umumnya memiliki polanya sendiri. Namun, jika itu adalah sampah, aliran cahaya yang berkilauan tidak akan memiliki pola yang tetap, melainkan akan tampak berantakan. Penemuan ini membuat Feng Hao senang. Di masa depan, bahkan jika dia tidak bergantung pada bola kecil, kemungkinan dia memilih kristal bela diri setidaknya 80 persen. Setelah itu, Feng Hao memilih beberapa batu lagi yang belum dipotong yang berisi besiroh dan kristal bela diri, dan membandingkannya dengan batu yang belum dipotong yang berisi kristal bela diri, ia menemukan pola yang berbeda. Selama beberapa hari berturut-turut, Feng Hao berkeliaran di berbagai sarang perjudian kecil. Setelah observasi berhari-hari, ditambah dengan pengalaman yang diberikan oleh Penatua Fen, Feng Hao membuat kemajuan pesat. Sekarang, kemungkinannya untuk memilih lima kristal bela diri dari batu biasa yang belum dipotong mencapai 90 persen. Kamu tahu teknik menceritakan mata keberuntungan? Tanya petugas perjudian di samping Feng Hao dengan hormat saat dia memilih batu yang belum dipotong dengan mata ungu. Iya, Feng Hao mengangguk tanpa menyangkalnya. Uh, ini kompetisi batu peramal tahunan di kota Kuno Nefrite. Apakah kamu tidak akan berpartisipasi? Pejabat perjudian itu bertanya dengan ragu. 469. Udang selalu mengingat nama-nama yang ditinggalkan oleh orang-orang besar dan akan selalu menggunakannya. Karena adanya perjudian batu, status orang master di Pantasmagoria cukup tinggi, terutama yang berpangkat tinggi. Masing-masing bernilai ratusan ribu atau bahkan jutaan kristal bela diri. Kompetisi Pantasmagoria ini sebenarnya merupakan kompetisi besar antar keluarga Pantasmagoria. Kebanyakan dari mereka tidak peduli dengan hadiahnya, tetapi ketenaran dan kekayaan yang dibawa oleh kompetisi. Faktanya, kompetisi Pantasmagoria tahunan sebenarnya bukanlah hal yang langka di kota Kuno Nefrite. Itu diselenggarakan oleh Tanah Suci Nefrite dan dibagi menjadi 4 level, dengan hadiah berbeda untuk setiap level. Level kuning, hadiah juara 10 ribu kristal bela diri, juara ke-28 ribu kristal bela diri, juara ke-35 ribu kristal bela diri, 10 peringkat teratas seribu kristal bela diri, 100 peringkat teratas seratus kristal bela diri. Level hitam, hadiah untuk juara adalah 100 ribu kristal bela diri, juara ke-28 ribu kristal bela diri, juara ke-30 ribu kristal bela diri, 10 tempat teratas 10 ribu kristal bela diri, 100 tempat teratas seribu kristal bela diri. Di tingkat bumi, hadiah untuk sang juara adalah sepotong kristal ganjil bermutu tinggi senilai 500 ribu kristal bela diri, ditambah 100 ribu kristal bela diri. Tempat kedua adalah sepotong kristal ganjil kelas menengah senilai 200 ribu kristal beladiri, ditambah 100 ribu kristal beladiri. Tempat ketiga adalah sepotong kristal ganjil tingkat rendah senilai 100 ribu kristal beladiri, ditambah 100 ribu kristal beladiri. 10 teratas masing-masing akan mendapatkan 100 ribu kristal beladiri, dan 100 teratas masing-masing akan mendapatkan 10 ribu kristal beladiri. Tingkat surga, hadiah untuk sang juara adalah 10 kristal ganjil bermutu tinggi, bernilai sekitar 5 juta kristal beladiri, ditambah 1 juta kristal beladiri. Tempat kedua akan mendapatkan 10 keping 2 juta kristal aneh kelas menengah dan 1 juta kristal beladiri. Tempat ketiga akan mendapatkan 10 keping kristal aneh tingkat rendah yang bernilai kurang dari 1 juta kristal beladiri dan 1 juta kristal beladiri. 10 teratas masing-masing akan mendapatkan 1 juta kristal beladiri dan 100 teratas masing-masing akan mendapatkan 100 ribu kristal beladiri. Sebuah kompetisi harus menghabiskan puluhan juta kristal beladiri, dan kompetisi semacam itu diadakan setahun sekali. Sudah jelas betapa menakutkannya Tanah Suci Nefrite. Oh. Setelah mendengarkan perkenalan pejabat perjudian parubaya itu, mata Feng Hao berkedip karena kegembiraan. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah kristal ganjil. Ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu, dan ini juga memberitahu dia harga kristal ganjil. Kristal aneh tingkat rendah biasa berharga puluhan ribu kristal bela diri, yang membuat Feng Hao diam-diam mengeluh. Kristal ganjil tingkat menengah harganya lebih dari seratus ribu, dan kristal ganjil tingkat tinggi berharga sekitar lima puluh. Ratusan ribu kristal bela diri yang dimilikinya hanya dapat ditukar dengan satu kristal ganjil tingkat menengah. Sedangkan untuk Heaven Tier, meskipun hadiahnya banyak, kecil kemungkinannya dia bisa mendapatkannya. Ini karena, pada saat ini, teknik mata Feng Hao paling banyak merupakan tingkat bumi tingkat tinggi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat surga. Tentu saja, persaingan di Heaven Rang praktis hanya ada pada nama saja. Karena jika itu adalah master batu fase pangkat surga, berapa banyak dari mereka yang bersedia menunjukkan diri mereka di depan umum hanya untuk mendapatkan uang saku. Dalam kompetisi Xiang Shi, fokusnya masih pada kelas bumi. Dan tujuan Feng Hao juga adalah berada di posisi tiga teratas di kelas bumi, untuk mendapatkan kristal ganjil. Mengenai hal ini, dia sangat percaya diri. Hehehe, menurutku, dengan kemampuan guru, kamu seharusnya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kata penjudi parubaya dengan sangat sopan. Sebenarnya itu hanya ucapan sopan. Feng Hao selalu berada di area batu biasa yang belum dipotong, yang berarti pangkatnya tidak terlalu tinggi. Hehehe, mungkin. Feng Hao menyeringai, telapak tangannya meluncur di atas batu yang belum dipotong, dan dia dengan santai mengambil sepotong batu yang belum dipotong, ini adalah ucapan terima kasihku padamu. Setelah membayar, Feng Hao dengan tenang keluar dari sarang perjudian batu. Terima kasih. Penjudi itu tercengang, dan dia melirik harga batu yang belum dipotong, seratus tiga belas ribu koin emas. Dia mengerutkan bibirnya, dan dengan penuh minat, dia dengan santai mengguncang uyuannya. Kemudian, tubuhnya gemetar, dan dia melihat cahaya di dalam debu. Pupil matanya membesar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu sebenarnya adalah sepotong besiroh kelas menengah. Melihat besiroh yang berkilauan di tangannya, penjudi itu sangat terkejut. Pria berjanggut ini dengan santai mengambil batu yang belum dipotong, dan ternyata itu adalah sepotong besiroh kelas menengah. Apakah ini suatu kebetulan? Entah kenapa, sepasang mata dengan api umu itu muncul lagi di benaknya. Seharusnya begitu, hanya kecelakaan, kan? Dia diam-diam meletakkan besiroh di tangannya, tidak terlalu memikirkannya. Maaf, di mana lokasi kompetisi Siangshi? Setelah meninggalkan sarang perjudian batu, Feng Hao melihat ke jalan yang ramai dan teringat bahwa dia tidak mengetahui lokasi kompetisi Siangshi, jadi dia hanya bisa menghentikan orang yang lewat dan bertanya dengan sopan. Kamu bahkan tidak tahu lokasi kompetisi Siangshi. Pria itu jelas terkejut, dan dia langsung bertanya. Apakah kamu baru mengenal kota kuno? Eh, memang. Feng Hao tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Ditambah dengan janggut di dagunya, dia mengeluarkan aura yang agak gagah berani. Lurus saja jalan ini, dan kamu akan melihat area registrasi. Terima kasih. Feng Hao menangkupkan tinjunya ke arahnya, lalu berjalan menyusuri jalan. Begitu dia berbelok di tikungan, suara mengerikan menyerbu ke arahnya, menyebabkan Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Sejauh mata memandang, seluruh alun-alun dipenuhi kepala, dan setidaknya ada puluhan ribu orang. Begitu banyak orang, mungkinkah mereka semua adalah Master Siangshi? Feng Hao sedikit terkejut, sungguh tak terbayangkan jika puluhan ribu Master Siangshi berkumpul bersama. Namun, ketika dia memikirkan banyaknya hadiah dari kompetisi ini, dia merasa lega. Hadiah seperti itu bukanlah apa-apa bagi Master Peringkat Surga, tapi itu benar-benar menggoda bagi mereka yang berada di bawah peringkat bumi. Yang terpenting, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuat nama mereka terkenal. Jika mereka dapat memperoleh hasil yang baik, maka nilainya secara alami akan meningkat pesat. Mengikuti barisan orang secara acak, Feng Hao menutup matanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian ke segala arah, mencari informasi yang berguna. Ternyata, kompetisi besar Siangshi tahunan tidak hanya dihadiri oleh rumah Siangshi di wilayah Nefrite. Wilayah Hushan yang berdekatan, wilayah Kihuang, dan bahkan beberapa rumah Siangshi dinasti Kekaisaran semuanya telah datang. Itulah sebabnya pemandangan megah seperti itu tercipta. Bukankah kali ini terlalu banyak orang? Sepertinya saya tidak punya peluang sama sekali. Seorang pria mengeluh. Hehehe, anggap saja itu sebagai pertunjukan. Atau kamu ingin mendapat peringkat yang bagus? Seseorang di sebelahnya mencibir. Benar, jika bukan karena orang itu, mengapa kompetisi kali ini begitu meriah? Pria itu tidak marah. Sebaliknya, matanya bersinar karena kegembiraan. Wu Jiaseng. Begitu nama itu keluar dari bibir pria itu, hembusan pujian dan keheranan terdengar dari kerumunan. Hanya namanya saja sudah cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Keturunan rumah Siangshi tingkat bumi di Tanah Suci Nefrite. Siangshi freak yang terlahir secara alami dan menciptakan teknik matanya sendiri. Master Siangshi tingkat surga termuda di wilayah Nefrite. Hati Fenghao terguncang oleh berita itu satu demi satu. Jika itu benar, maka Wu Jiaseng benar-benar seorang jenius luar biasa dalam seni fisiognomi. 470 Seni Siangshi sebenarnya adalah teknik mata yang berfokus pada pengembangan mata seseorang. Mata seseorang seperti jendela jiwa seseorang. Mereka bisa melihat semuanya, tapi seseorang harus bisa memanfaatkannya. Di zaman kuno, ada orang bijak yang menggunakan energi spiritual langit dan bumi sebagai panduan untuk memperhalus mata mereka, menciptakan teknik mata. Mata adalah bagian terlemah dari tubuh manusia. Jika mereka secara sembarangan dimurnikan oleh energi spiritual langit dan bumi, skenario terburuknya adalah kematian, dan skenario terbaiknya adalah kebutaan. Oleh karena itu, mereka yang mampu menciptakan teknik mata semuanya adalah para peerless geniuses yang mengesankan. Wu Jiaseng hanyalah murid peringkat menengah bumi dari keluarga Siangshi, namun dia telah meningkatkan teknik mata keluarganya dan naik ke peringkat surga dalam satu gerakan. Tidak diragukan lagi ini merupakan prestasi langka sejak zaman purba. Dia layak disebut sebagai Grandmaster Siangshi. Apalagi, usianya dikabarkan baru 26 tahun. Bahkan jika dia mulai mengembangkan teknik mata di usia muda, itu baru 20 tahun sejak itu. Bahkan seorang murid keluarga dengan teknik mata tingkat surga tidak akan mampu mencapai tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu, namun dia telah meningkatkan teknik mata tingkat menengah bumi menjadi teknik mata tingkat surga. Dia benar-benar aneh. Oleh karena itu, orang-orang di wilayah Nefrite memanggilnya Master Siangshi Peringkat Surga Termuda di Benua Tianwu. Tentu saja, itu hanya di permukaan saja. Bahkan para Master Siangshi yang bangga dengan tulus terkesan oleh seorang jenius yang telah meningkatkan teknik mata, dan merasa bahwa mereka lebih rendah darinya. Baru-baru ini, tersebar kabar bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi Siangshi Kota Kuno Nefrite. Itulah sebabnya begitu banyak Master Siangshi berkumpul di sini. Bahkan beberapa barang anti-kuno telah muncul. Kemunculan Wu Ji Aseng di kompetisi ditakdirkan untuk menimbulkan badai. Reputasinya telah menutupi banyak barang anti-kuno di dunia Siangshi, jadi wajar saja jika dia ditantang. Namun, sepertinya itulah yang ada dalam pikiran Wu Ji Aseng. Dia menyatakan perang terhadap generasi tua. Wajar jika seseorang dengan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya merasa bangga pada dirinya sendiri. Tindakannya mengungkapkan ambisinya, dia ingin menjadi yang terkuat di dunia Siangshi. Tetap saja, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi wilayah Nefrite, tetapi wilayah besar lainnya tentu saja tidak akan berdiam diri dan melihatnya mengambil alih. Jika dia berhasil, namanya akan bergema di seluruh benua, meninggalkan namanya dalam sejarah. Jika dia gagal, mungkin dia tidak akan bisa pulih dari kemundurannya, atau mungkin dia akan bangkit menghadapi tantangan. Itu semua tergantung pada ketabahan mental individu. Minggir, minggir. Di tengah kebisingan, kerumunan mulai bergerak. Melihat ke atas, semua orang melihat seorang lelaki tua berambut putih dikawal oleh sekelompok orang saat dia berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah yang memancarkan cahaya. Matanya bersinar seperti dua matahari, terang dan menyilaukan, menyebabkan orang lain tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Orang-orang di sampingnya semuanya luar biasa. Menilai dari penampilan mereka, mereka pasti telah melampaui alam bela diri. Barisan seperti itu sudah cukup untuk menampilkan identitas lelaki tua ini. Dia benar-benar seorang Grandmaster Batu Fase tingkat surga. Selain itu, berdasarkan tampilan yang begitu mencolok, dia mungkin bukan Grandmaster Batu Fase tingkat surga biasa. Astaga, ini Grandmaster Xiao En dari daerah terpencil. Seru seseorang. Selain Feng Hao, si idiot dari Pace Tone World, semua orang terkejut. Sepasang mata tercengang yang tak terhitung jumlahnya menatap lelaki tua berambut putih itu. Teknik mata Xiao En sudah berada di puncak peringkat pertengahan surga. Hidupnya dipenuhi dengan kemegahan yang legendaris, dan dia adalah salah satu tokoh terkemuka di dunia Batu Fase. Bahkan Grandmaster Xiao En telah muncul. Tidak ada yang menyangka bahwa tokoh terkemuka di dunia Batu Fase ini akan muncul dalam kompetisi seperti ini. Alasannya jelas, kemungkinan besar dia datang demi Wu Jia Seng. Hati orang-orang dari wilayah Nefrite tenggelam dalam pemikiran itu. Bagaimanapun, Wu Jia Seng berasal dari wilayah Nefrite. Dari sudut pandang tertentu, kejayaannya mewakili kejayaan dunia Batu Nefrite. Jika dia diinjak, itu sama dengan dunia Batu Nefrite yang diinjak. Tidak ada Grandmaster Pace Tone di wilayah Nefrite, jadi tidak ada yang bisa menandinginya. Sejak dia muncul, hasilnya sepertinya sudah diputuskan. Kerumunan itu berpisah untuk memberi jalan baginya, dan bahkan orang-orang di loket pendaftaran pun berdiri untuk menyambutnya karena rasa hormat. Seorang tokoh terkemuka di dunia Batu Fase tidak bisa tersinggung. Kalau tidak maka akan menjadi bencana, bencana bagi dunia perjudian batu. Dengan kata lain, dia bisa menutup sebagian besar sarang perjudian di kota kuno Nefrite seorang diri. Bahkan enam ola dan bahkan tanah suci akan menderita kerugian besar. Jika dia terus menimbulkan masalah, hanya masalah waktu sebelum mereka ditutup. Itu adalah tujuh master tingkat surga yang telah mendaftar untuk kompetisi ini. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Grandmaster Batu Fase Peringkat Surga secara alami akan mampu mengguncang dunia dengan mengandalkan reputasinya sebagai Grandmaster Batu Peringkat Surga. Sehingga praktis semuanya merasa meremehkan hadiah kompetisi tersebut. Kadang-kadang, akan ada satu atau dua master peringkat surga yang merasa bosan dan keluar untuk berjalan-jalan, dan mereka akan mengambil hadiah juara di sepanjang jalan. Namun, ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah ada tujuh master peringkat surga. Mereka datang dengan motif tersembunyi. Tujuan utama mereka adalah menginjak-injak Wu Ji Aseng yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Tidak peduli betapa mengerikannya dia, dia hanyalah seorang pemula di surga. Dibandingkan dengan Xiao En, yang sudah berada di puncak tingkat surga-tingkat menengah, jaraknya masih jauh. Langkah Surga Tingkat Menengah Feng Hao tidak bisa tidak mendambakannya. Ki Ungu dari timur diberikan kepadanya oleh Penatua Feng. Setelah menguasainya, seseorang dapat melihat segala sesuatu dan menembus langit dan bumi. Ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui teknik mata tingkat surga-tingkat menengah. Yang dia kekurangan hanyalah waktu yang cukup. Selama aku naik ke tingkat surga, apakah aku masih harus khawatir karena tidak memiliki cukup kristal ganjil? Saat memikirkan hal itu, hati Feng Hao terbakar oleh gairah. Keunikan Ki Ungu dari timur berarti kecepatan kultifasinya tidak akan cepat. Tanpa metode lain, dia memerlukan setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk maju ke tingkat surga. Perbendaharaan berada tepat di depannya, dalam jangkauannya, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Bagaimana saya bisa berkembang dengan cepat? Dengan sedikit mengernyit, Feng Hao berpikir keras. Meskipun memilih bahan mentah dan sering menggunakan pupil ungu juga akan meningkatkan ranah Ki Ungu dari timur, kecepatan peningkatannya jauh lebih lambat daripada menyerap Ki Ungu di pagi hari. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Teknik mata menggunakan energi roh langit dan bumi untuk melatih mata. Mengapa Wu Jia Seng hanya menggunakan waktu 1 tahun untuk menerobos dari tingkat bumi tingkat menengah ke tingkat surga pemula? Menurut orang-orang tadi, Wu Jia Seng ditemukan mampu mengembangkan teknik mata klan pada usia 4 tahun. Dia mulai mempraktikannya dan menghabiskan hampir 20 tahun sebelum dia maju ke tingkat menengah bumi. Namun dalam waktu 1 tahun, dia secara ajaib maju dari tingkat menengah bumi ke tingkat surga pemula, melintasi dua alam. Ini, bagaimana dia melakukannya? Feng Hao bingung. Matanya berkedip karena ketidakpastian.